Halo semuanya teman-teman Sinau Saham apa kabarnya kita bahas MNCN ya teman-teman hari ini kita mencoba untuk melihat mereview saham-saham dari MNC Group teman-teman MNCN di 920 teman-teman setelah beberapa waktu terakhir ya kenaikannya juga lumayan cukup signifikan juga dari mulai level 800 terus menembus level-level yang cukup penting ya di 875 kemudian sampai terakhir kemarin tutup di 920 menurut kami itu perjalanan untuk MNCN yang lumayan bagus ya disini ada setelah breakout disini ya selanjutnya untuk MNCN sampai terkoreksi ya konsolidasi kalau kita lihat disini ya di 920 disini kan candlesticknya juga koreksi ya teman-teman ya koreksi setelah sebelumnya dia memang rally cukup kencang juga kalau kita lihat disini dari level 800 sudah lumayan juga nih kenaikannya ya ya 15 persen ya 15 persenan dari mulai awal Oktober kita bilang atau September akhir gitu ya teman-teman ya nah untuk teman-teman yang mungkin sudah ambil posisi dari harga bawah untuk MNCN mungkin tidak ada sarannya untuk teman-teman realisasikan profit atau amankan modal terlebih dahulu itu juga boleh ya sekali lagi itu opsi pilihan ya teman-teman atau teman-teman masih tetap haul nah bagi teman-teman yang belum memiliki untuk MNCN bagaimana nah begitu ya teman-teman kita akan coba melihat secara teknikal di atas ya ada 960 itu juga ada moving average 200 teman-teman ini juga bisa menjadi target selanjutnya untuk MNCN dalam jangka pendek di 960 nah apabila ya apabila untuk level tersebut bisa terlampaui dengan baik ya tidak ada tidak menutup kemungkinan MNCN juga bisa terbang lebih tinggi lagi kalau kita merujuk data ke belakang ya harga tertinggi di tahun ini ya yartu date teman-teman itu di atas 1000 ya di atas 1000 nah silahkan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar wah malah di 1000 berapa tuh iya di atas 1000 ya teman-teman ya hampir di 1300an itu untuk harga tertingginya di tahun 2021 kita lihat untuk resisten terdekatnya dimana dan supportnya teman-teman juga bisa menjadi ajuan untuk supportnya bisa di level MA yang kuning ini ya teman-teman MA yang tengah untuk resistennya ya mungkin teman-teman juga bisa melihat di level berapa 945 ya teman-teman ya ya teman-teman di level 945 coba kita simulasikan disini teman-teman mungkin nanti bisa menjadi apa namanya parameter untuk kita ya teman-teman ya 945 coba kita buatkan garis horizontal garis horizontalnya disini 945 coba kita lihat ini dia teman-teman ya jadi udah deket dengan area atas ya teman-teman ya nah teman-teman untuk yang selanjutnya kita juga bisa melihat disini indikator stochasticnya ini juga sudah melandai ya artinya ini bisa diindikasikan atau bisa diceritakan bahwa setelah kenaikan yang cukup tajam dari bawah ini biasanya juga apa namanya pergerakannya juga kecil-kecil ya teman-teman artinya garisnya itu juga ya bisa kita bilang istirahat dulu ya sebelum dia melanjutkan trennya apakah dia akan lanjut naik atau dia malah turun gitu ya teman-teman ya jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan level 945 gitu ya targetnya tadi kita udah sampaikan mungkin di atas 1000 teman-teman juga bisa merujuk di data tadi ya di R2D untuk MNCN ini selanjutnya kita ke BHIT teman-teman BHIT BHIT nah ini BHIT ini nganes ya teman-teman ya nyaris bisa di gocap nih nyaris di level gocap 50 karena tutup terakhir kan kemarin di 66 nah ini terungkap dari apa namanya informasi yang beredar di media masa ya teman-temannya bahwa ada ada investor kakap yang terus jualan jadi ini memang apa namanya investor kakakak dari BHIT itu yang disebutkan bahwa New 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 opo dari luar Inggris dari Inggris ya teman-teman ya itu terus melakukan penjualan ya tekanan jual setelah sebelumnya dia masuk pada saat dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu pada saat RI ya RI nya teman-teman bisa lihat di sini untuk 2019 2019 bisa mundur hingga atau wai nana 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 nanti toh ada enggak hmm coba kita mundur terus dimana dia nah ini dia rate issue ya rate issue di 2019 ini investor kakak masuk nih ceritanya gitu ya nah setelah dia masuk ya udah dia profit taking sampai hari ini gitu ya teman-teman ya ini hindari teman-teman untuk saham yang model seperti ini kita bisa sarankan untuk teman-teman apalagi yang mungkin baru newbie ya baru benar-benar belajar dari nol untuk saham seperti ini mungkin dibilang murah 66 rupiah ya 66 perak tapi hati-hati support terkuatnya ya di 50 support terkuat 50 untuk BIT karena Pak ini gocap mana ya teman-teman ya hindari teman-teman bisa cari saham yang lainnya oke selanjutnya kita ke saham BABB BABB dia di 254 ya dia juga kalau kita lihat di sini penurunannya juga apakah ini udah berakhir ya setelah dia turun dari level 400an di sini dia konsolidasi teman-teman kalau dia nanti bisa berhasil ini breakout ya teman-teman perhatikan eh breakout di area sini ya ini menarik ya menarik teman-teman supportnya bisa teman-teman di area sini jadi untuk BABB teman-teman WTC mudah-mudahan teman-teman Sinau saham tidak ada yang nyakut di saham BABB gitu ya teman-teman jadi untuk kesimpulannya eh tadi untuk BIT teman-teman bisa hindari tapi untuk BABB teman-teman bisa memantau white NC di level-level tersebut ya ini mudah-mudahan tidak turun lagi seperti ini tapi kalau kita lihat di sini di indikatornya juga masih ada tekanan jual mungkin kecil-kecil ya teman-teman ya Oh kalau enggak ada sinyal bayi ya kita belajar kita nggak usah trading tapi kita bisa memantau sambil belajar analisa baca-baca ya berita review ataupun evaluasi perjalanan kita ke belakang gitu ya teman-teman jadi nanti dengan cara evaluasi tersebut kita bisa menjadi pribadi seorang trader yang mumpuni trader yang mandiri terakhir teman-teman kita ke BCAP BCAP MNC Capital dia bagaimana sahamnya hindari juga ya teman-teman kenapa karena ini juga udah di 104 di sini ya di 104 kemudian dia juga sudah di bawah moving average ya ini moving average nya nggak beraturan jadi pernah kemarin kita juga pernah ini analisa lama ada level angka 132 ada apa di sana nah terus ini juga indikatornya tidak menginsyaratkan ya teman-teman untuk kita bisa masuk dalam waktu dekat untuk BCAP 132 ada apa sih di sana oh ini yang gitu ya teman-teman ya jadi kita juga pernah untuk saham ini di Agustus ya sekitar Juli Agustus kita pernah tradingin di sana gitu ya teman-teman ya tapi setelah itu kita sudah exit begitu teman-teman untuk ulasan dari kami ya untuk edisi mengawali awal pekan di akhir Oktober ya minggu terakhir teman-teman semoga bisa menambah kemanfaatan untuk kita semuanya thank you teman-teman jika suka dengan video ini silahkan teman-teman like share dan juga bagikan ke sosial media jika teman-teman suka dislike aja ya teman-teman ya thank you jaga kesehatan selalu happy trading untuk kita semuanya dan bye bye jadi ya 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 Terima kasih telah menonton!